Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang di channel ZK Edukasi Di sini saya akan membahas mengenai Biografi Tuanku Imam Bonjol Yuk langsung aja kita simak Tuanku Imam Bonjol Lahir dengan nama Muhammad Syahab di Bonjol Pasaman, Sumatera Barat Pada 1 Januari 1772 Ibunya bernama Hamatun Sementara ayahnya bernama Hatib Bayanuddin Syahab Yang merupakan ulama asal Sungai Rimbang Tuanku Imam Bonjol merupakan pahlawan nasional dari Sumatera Barat Beliau dikenal karena perjuangannya Melawan penjajahan Belanda dalam Perang Padri Di tahun 1803 sampai 1838 Perjuangan Tuanku Imam Bonjol Menjadi perjuangan yang dalam artinya Bagi orang Minang dan Madaling Muhammad Syahab kemudian memperoleh beberapa gelar Yaitu Petos Syarif, Malin Basah, dan Tuanku Imam Kemudian beliau ditunjuk sebagai Imam Sebagai kaum padri di Bonjol Inilah yang membuat nama Muhammad Syahab Akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol Perseteruan kaum padri Yaitu para ulama dengan kaum adat Dalam penerapan agama Islam di bumi Minang Sempat menimbulkan perpecahan Kekuatan kaum padri Membuat kaum adat bersekutu dengan Belanda Dan dimulailah campur tangan sekutu pada peperangan ini Gubernur Jenderal Johannes van der Bos Kemudian membuat taktik dengan mengadakan perjandian Masang pada 1824 Dengan Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai Namun kemudian perang berubah Di mana kaum adat dan kaum padri Bersatu dengan dibuatnya pelakat puncak patoh Ditebak patah Mereka bersatu untuk melawan Belanda Karena kenyataan bahwa keberadaan penjajah Justru menyengsarakan rakyat Minangkabau Pengapungan terhadap Tuanku Imam Bonjol Berlangsung sangat lama Hingga membutuhkan pasukan dari Batavia Tuanku Imam Bonjol akhirnya menyerah pada 25 Oktober 1837 Dan diasingkan ke Cianjur Setelah itu Tuanku Imam Bonjol kembali dipindah ke Ambon Pada tahun 1839 Dan kemudian ke Minahasa hingga akhir hayatnya Tuanku Imam Bonjol meninggal pada 8 November 1864 Dalam usia 92 tahun Dan dimakamkan di desa Lota, Pinelang Sekian untuk pembahasan mengenai biografi Tuanku Imam Bonjol Semoga bermanfaat untuk kalian semua Jangan lupa like, komen, subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasi Untuk mendapatkan info penting lainnya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!